Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman teman Kali ini saya melakukan penanaman Pohon pepaya Thailand ya teman teman Ini dibantu juga oleh kawan saya Kali ini kita cuma menanam sekitar 300 pohon saja teman teman Karena kita mulai mendapatkan order pepaya Thailand cukup lumayan banyak Jadi kita menambah populasi lagi ya teman teman Atau menambah jumlah lahan yang kita tanam untuk budidaya pepaya Thailand ini Karena lumayan juga jadi dari beberapa teman teman penjual atau pengebul Atau bakul itu yang sering untuk Untuk mau membeli istilahnya mau membeli ya teman teman ya Atau mau memborong Cuman karena kita lahan kita sedikit ya Waktu itu saya juga mempunyai konsumen langsung Jadi ya terpaksa kita tolak Tapi karena ada beberapa tawaran dari teman teman yang kepingin lahannya Untuk diolahkan oleh kita ya Kita bantu untuk menanamkan teman teman Jadi kita menambah lahan lagi Untuk perluasan bisnis kita ya teman teman Wess bisnis Apa namanya Jadi untuk menambah jumlah populasinya Intinya gitu teman teman Kali ini saya cuma mempraktekkan beberapa Karena saya tidak menanam sendiri ya Terus terang ya teman teman Karena saya orang Eropa teman teman Jadi kalau ke kebun lama lama itu nanti takut Dicokot nyamuk ya teman teman ya Atau gatelen ya teman teman Jadi saya dibantu oleh kawan saya Cuma kali ini Saya ingin berbagi kepada teman teman Bagaimana cara saya menanam Popaya Thailand Seperti di video sebelumnya Karena kalau saya bilang bahwa Perawatan dan penanaman Pohon popaya Thailand ini Sangat simpel teman teman Kita cuma perlu tanam saja Tidak perlu dikasih lubang tanam yang istimewa teman teman Cukup kita tabur kohi diatasnya saja Sebelum masa tanam Ini kohinya kita kasih 2 bulan kemarin Ketika masih musim panas Dan lumayan menghilangkan gulmanya juga Atau terdekomposisi secara alami ya Kohinya Ketika kita tabur di musim panas Jadi kita tabur diatasnya saja Dan ketika memasuki musim hujan Kita langsung membuat lubang tanam Seperti ini saja teman teman Bras bersaja seperti ini Dan ini langsung kita tanam teman teman Dan ketika sore hari nanti Hujan ini akan langsung melilir teman teman Jangan lupa ketika melakukan penanaman seperti ini Teman teman yang perlu diperhatikan itu adalah Gulma ya teman teman ya Atau rumput dimana Rumput itu akan memakan Jatah makanannya dari pohon yang kita tanam ini Jadi sebisa mungkin rumputnya harus bersih ya teman teman Sebelum kita Tanam seperti ini bisa kita lakukan dengan Pengompresan herbicida Atau kalau saya tidak memakai herbicida ya teman teman Jadi saya memakai pacul jadong Jadi saya bersihkan dengan pacul jadong Kalau teman teman pengen tahu pacul jadong itu apa Silahkan lihat di video saya sebelumnya Atau nanti saya kasih link di deskripsi Biar teman teman bisa melihat Apa itu pacul jadong dan bagaimana cara ordernya Cara order pacul jadong itu ya langsung Wea ke nomor saya teman teman Di nomor 08500 636879 Saya bisa mengirimkan pacul jadong ke seluruh Indonesia teman teman Saya tunggu orderannya ya Perumul lagi ini Ini saya cuma menanam sekitar lima saja Jadi nanti sisanya diselesaikan oleh teman saya teman teman Karena saya akan lanjut untuk mengirim bibit ke luar daerah Surah ini akan saya berangkat sendiri teman teman dengan Dengan kawan saya Jadi saya akan berangkat dua orang Karena saya sekitar dua minggu ini selang kirim terus ke luar daerah Jadi saya capek sekali kalau saya harus mengurus kebun Jadi saya pasrahkan kepada Kepada kawan saya Ya intinya kita berbagi ya teman teman ya Kita berbagi rejeki Kita berbagi pekerjaan Ketika kita mempunyai pekerjaan dan kita bisa mempekerjakan orang lain Atau membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain Itu kita akan merasa senang sekali teman teman Walaupun kita memberikan upah atau gaji yang tidak banyak Tapi kita paling tidak kita sudah bisa Memberi peluang pekerjaan kepada orang lain Itu jauh lebih mulia teman teman Daripada kita cuma ngasih Duit Ngasih seperti itu Kalau sementara ini kan saya belum bisa teman teman Karena ya masih terbatas Jadi sebisa mungkin saya berbagi pekerjaan saja Kepada beberapa teman teman saya Kepada saudara Jadi seperti itu teman teman Mungkin bisa dicontoh oleh teman teman Ketika kita melakukan penanaman atau Melakukan perawatan Jika kita di suatu daerah Bukan di tempat kita ya teman teman Kita perlu mempergunakan orang sekitar saja Satu karena orang yang sekitar itu Dekat dengan lahan yang kita garap Kedua kita juga bisa menjalin persaudaraan Atau seduluran ya Dengan orang yang menggarap ini teman teman Jadi kita bisnis dapat Hubungan baik dengan sesama juga dapat Dapat kekeluargaan juga teman teman Kita mendapatkan keluarga baru Yang dimana keluarga baru itu akan membawa rezeki kepada kita teman teman Percaya atau tidak Saya memulai bisnis ini sekitar 15 tahun yang lalu teman teman Itu saya tidak pernah Sebelum ada youtube ini Saya tidak pernah promosi dimanapun Jadi promosinya ya lewat mulut ke mulut teman teman Bagaimana cara untuk menumbuhkan Kepercayaan lewat dari mulut ke mulut itu adalah Kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh teman teman Ketika ada orang order kita layani dengan sepenuh hati Kita berikan yang terbaik lah dari kita teman teman Jadi itu bisa Menularkan atau membawa rezeki Dan membuka jalan rezeki yang lain Ketika orang yang kita perlakukan dengan sangat baik Itu bercerita kepada orang lain Nah cara pekerjanya seperti itu teman teman Ini temanya apa ya Ini tanam pepaya tapi kok ngomongnya kok kemana-mana ya Tapi tidak apa-apa Semoga itu bisa menginspirasi dan membuka pawasan kepada teman teman Dan ini 5 pohon saja teman teman Dan sudah cukup lah buat tutorial saja Dan ini hasilnya teman teman Ketika kita nam lah seperti ini Tidak perlu menggunduk Jadi kita ratakan Karena ini sudah ditanam di dalam gulutan ya teman teman Karena kebetulan ya Ini dekat dengan pohon durian Di sebelah rumah teman teman Pagi ini kita mendapatkan rezeki ya teman teman Ini ada durian yang jatuh Walaupun kecil sudah lumayan teman teman Ini Ini bisa kita jual Ini nanti kita titipkan di warung ibu saya teman teman Ini ada Kita mendapatkan 2 teman teman Pagi ini Kalau durian kampung itu Tiap jam itu mesti turun Mesti ada yang jatuh teman teman Jadi kita perlu kontrol Untuk ketika ada yang jatuh Baru kita ambilnya Dan ini yang kita titipkan ke ibu saya teman teman Dan ini ada Pagi ini saja kita mendapat berapa ini Ada 8 ya Ada 8 buah yang kita dapatkan di pagi hari ini Kalau dijual 25 ribuan ini Sudah dapat uang berapa ini teman teman Ya Alhamdulillah sekali ya Semoga ini menginspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!